Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Handra Taufik Salam Literasi Digital Nah pada kesempatan kali ini saya akan Memberikan tutorial tentang bagaimana caranya Menerekap absen kuliah yang ada di Zoom Club Meeting Nah disini kita dapat menerekap absen kuliah Langsung dari fitur Zoom Club Meetingnya Mungkin Anda beberapa dari Anda belum mengetahuinya Nah jika mahasiswa melihat ini Mungkin mahasiswa akan auto menangis ya Dan fitur ini juga sangat menarik ya Bagi Zoom Club Meeting Atau sekali berdiri saya ketika mengadakan Tonton muka untuk pertemuan kuliah Atau pertemuan mengajar secara online Nah bagaimana kita dapat menonload Kekapan absen mengajar secara online Nah silakan Anda simak video berikut ini Check it out Baik pertama sekali yang kita lakukan adalah Membuka Zoom Club Meeting Nah disini kita double klik Zoom Club Meeting Setelah kita buka Zoom Club Meeting Nah selanjutnya kita klik pada icon Pada kanan atas Nah disini kita klik my profile Maka kita akan langsung masuk ke browser nya Maka disini kita akan langsung masuk pada browser nya Dan selanjutnya Dan selanjutnya disini kita masuk kepada admin Pada Zoom Club Meeting kita Dan jika Anda belum login disini Maka Anda harus login dulu ya Atau sign in Dan ini kita sudah masuk ke dalam Zoom Club Meeting nya Kedalam pengaturan dari Zoom Club Meeting Oke selanjutnya kita masuk kepada account management Nah disini ada account profile Account setting, billing, recording management EM management dan report Setelah kita masuk ke account management Nah selanjutnya kita klik pada bagian report Ini paling akhir atau paling bawah dari manajemen akun Dan selanjutnya kita klik report Atau laporan Ada bagian usage report User activity report Nah disini pada bagian usage report Kita pilih active host Kita klik active host Oke maka pada bagian active host Disini tertulis maximum report duration Satu bulan jadi kita bisa mendapatkan laporan Zoom Meeting kita Paling lambat itu adalah satu bulan Dan report display information from meeting That ended at least 15 minutes ago Jadi sudah Jadi laporan informasi Laporan untuk meeting yang berakhir 15 menit terakhir ya Jadi dari setelah kita melakukan Zoom Meeting 15 menit terakhir ini laporannya Sampai satu bulan ke belakangnya Nah disini topiknya adalah Ini personal meeting Topik personal meeting Dan juga Ini ada group meetingnya Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan Ada user email Departemen Dan pada bagian sebelah kanan Disini kita dapat melihat participants Dan disini ada pesertanya adalah 38 orang Dan meeting duration kita ini adalah tanggal 16 jam 8.38 sampai jam 10 ya Crescent timenya ini jalan tanggal 16.13.2020 Ini mulai waktunya dan berakhir waktunya Dan selanjutnya kita lihat ke partisipan Disini ada bawah warna biru Dengan underscore Bisa kita klik Nah disini kita klik partisipan Nah pada bagian partisipan Nah disini kelihatan Daftar nama-nama partisipan Disini mahasiswa atau Student yang mengikuti Zoom club meeting dengan kita Ini kelihatan ya Jadi user emailnya Join timenya Berapa lama Ini join time waktu bergabungnya Dan waktu Keluar Nah disini kelihatan Durasinya adalah sekitar 3 menit ya Dan ini mahasiswa tidak dapat Atau partisipan dari zoom meeting kita Tidak dapat mengaku Bahwa kuliah sampai akhir ya Nah disini kita lihat Hanya bergabung kuliah selama 3 menit saja Berarti kita lihat Apakah ada login lagi setelah itu Jika tidak ada Maka kemungkinan Partisipan ini hanya Numpang absen saja Ya Ini Devi peran anda Juga Hanya 21 menit ya Dari kuliah Kurang lebih 100 menit Ini 123 menit ya Maka disini Dapat kita lihat Ini juga Ikhlasul Febrianto Cuma 3 menit Kita lihat ke bawahnya Nah ini Will dan Pak Levy Cuma hadir 3 menit Kelimu Fodol Nah ini Isanul Muslim Ada Login kembali Nah Isanul Muslim Ini ada Login ketiga Masuk kembali Raisa Cuma 3 menit Nofrido Antaseno Cuma 3 menit Ibnu Munawar Mizam Itu cuma 3 menit ya Nah disini kita lihat Franski Agung Setiawan Nah ini Ikhlasul Febrianto Nah ternyata Login lagi Nah ini mengikuti Perkulihan Sampai Akhir ya Jadi lihat Kita lihat durasinya Cukup lama Jadi Jadi jika tidak ada Masih sual login kembali Pada Zoom Club Meeting Berarti hanya Numpang hadir saja Ya setelah itu Tidak mengikuti Perkulihan lagi Jadi disini dapat Kita lihat Masih sual yang Betul-betul mengikuti Perkulihan dari awal Sampai akhir Nah disini ada Isanul Muslim lagi Dapat Masih sual yang Ikuti perkulihan Login beberapa kali Ini kita asumsikan Karena terkendala jaringan Jadi kita Toleransi ya Kecuali yang hadir Yang 3 menit tadi Terus Tidak login kembali Maka Hanya numpah Absen saja Nah disini Ini Alif Dino Bagio Nogroho Hanya 16 menit Dan 5 kodol 9 menit Kita lihat Apakah dia ada Login kembali ya Nivebrianda Nah ini Masih sual yang Betul-betul mengikuti Perkulihan dari awal Sampai akhir ya Oke Di Nistiani Cuma 1 menit saja Dan ternyata Nah ini ada Pertama kali ya Kita lihat Di Nistiani Login ternyata Keluar mungkin Di jaringan Kurang begitu bagus Dan ternyata Pada menit ke 10 Itu Mengikuti Perkulihan sampai selesai ya Ini ada 119 menit Berarti 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 Nama Di Nistiani Ini Mengikuti Perkulihan Dari awal Sampai akhir ya Kelihatan Di sini Di Login berikutnya Dia Cukup lama Ya Dan ini Kansoh Nabila Itu juga Ini Satu menit pertama Mungkin terkenal Jaringan Setelah itu Reconnect lagi Pada Selama 38 menit Ini DeFi Verananda Ada beberapa Kali ya Kita lihat Namanya DeFi Verananda Dan Galimufodal Yang tadi Nanya Satu menit Masuk kembali Ini Jaringan Sudah Cukup bagus Terlihat Masa durasinya Ada 119 menit Ini DeFi Verananda Kalau kita Lihat Di sini Bahwa Ada Loginnya Cukup banyak Ini Terkendala Jaringan Ini kita Lihat DeFi Verananda DeFi Verananda Ada Empat Atas Ada Beberapa Nah Dari sini Dapat kita Lihat Bahwa DeFi Verananda Benar-benar Berniat Mengikuti Atau hadir Di dalam Pelajaran Tetap Muka Secara online Tapi di sini Karena mungkin Terkendala Jaringan Yang kurang bagus Sehingga Loginnya Beberapa kali Ya Tapi Hal ini Perlu kita Hargai Oke Selanjutnya Data ini Bisa kita Download Oke Kita Masuk Ke bagian Atas Dan Data ini Bisa kita Download Dengan Mencentang Export Meeting Data Ya Dan Setelah Tinggal Kita Klik Export Ya Atau Kita Download Oke Ini Datanya Akan Kita Simpan Oke Kita 2021 Kita Sini Kuliah Oke Sebenarnya Kita Save Oke Oke Datanya Sudah Tersimpan Dan Selanjutnya Tinggal Kita Buka Oke Selanjutnya Kita Sumber Dulu Menjadi Data Tabel Di Excel Nah Untuk itu Kita Tinggal Mengklik Pada Kolom Pertama Kita Klik Pada Header A Atau Kita Klik Pada Cell A Nah Nah Disini Kita Klik Pada Bagian Data Dan Selanjutnya Kita Konversikan Kita Klik Text To Kolom Nah Selanjutnya Kita Tinggal Checklist Delimited Ya Bukan Fix Width Tapi Delimited Dan Selanjutnya Kita Klik Next Dan Kita Ceklis Komah Oke Delimiternya Kita Batas Komah Karena Disini Pembatasnya Adalah Komah Dan Selanjutnya Tinggal Kita Klik Next Dan Finish Ya Oke Maka Data Disini Bisa Kita Expand Selanjutnya 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 Tinggal Kita Atur Maka Kita Mendapatkan Data Dari Masiswa Ya Selanjutnya Kita Tinggal Klik Save Maka Ini Dapat Jadi Laporan Kehadiran Tetap Buka Bagi Masiswa Ya Jadi Kalau Masiswa Melihat Seperti Ini Mengaku Bahwa Mereka Hadir Sampai Akhir Kehidiran Ini Maksiswa Bisa Menangis Oke Sekian Saja Tutorial Kali Ini Salam Literasi Wadilah Itap Wadilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Diber prevah Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Diber Terima kasih telah menonton!